halo 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 ketemu lagi dengan saya Teguh di Hobbitomotive channel pada kali ini di belakang saya sudah ada BMW 220i UP M Sport dan akan kita review seperti apa BMW terbaru ini tetap stay di tune jangan skip-skip selamat menonton oke sekarang di depan kita sudah ada BMW 220i Coupe M Sport ya kalau kita lihat detail dari headlamp nya ini menggunakan headlamp bertipe LED Projector dengan adanya DRL di sebelah sini dan sudah berteknologi Adaptive Headlight dan BMW Selective Beam Oke kalau kita lihat lagi di bagian bawah ini dia ada sensor parkir yang rata dengan bodi sebanyak 6 buah untuk area depan dan kalau untuk belinya ini dia tampak memanjang dengan tepian berwarna chrome Oke Hai seperti ini tampilan depan dari BMW 220i Coupe M Sport kemudian disini untuk urusan kaki-kaki BMW 220i Coupe M Sport ini dia menggunakan profil ban sebesar 225 per 45 ring 18 Oke dengan finishing filek tutun ya setelah itu kalau kita lihat disini untuk sepionnya ini dia sewarna bodi dengan adanya LED desain yang tipis tapi sangat terang dan bagus sekali Oke untuk handle pintu dia model cungkil dengan sewarna bodi ya karena dia karena dia Coupe karena dia Coupe akhirnya pintunya ini dia frameless frameless dengan dikelilingi list chrome yang mengelilingi jendelanya Oke sekarang kita pindah ke belakang dari atas disini ada antena subfin kemudian disini ada rear divogger Oke kemudian kalau kita lihat di bagian bagasi ini ada semacam daktil ya daktil ya daktil seperti ini kemudian disini ada emblem BMW ada emblem 220i ada tempat plat nomor lengkap dengan kamera belakang oke lampu plat nomor juga sudah LED kemudian untuk detail lampu belakangnya dia menggunakan LED bar dengan bentuk seperti ini di bagian bawah lagi kita bertemu dengan adanya sensor parkir sebanyak enam buah untuk area belakang dan juga adanya dua buah muffler kanan dan kiri kita lihat bagasinya oke untuk bagasinya ini menggunakan pegas Oke ya luasnya seperti ini oke oke untuk selanjutnya kita akan melihat di bagian interior untuk BMW 220i M Coupe ini seperti apa kalau kita lihat di sini ini menggunakan setir model trisbok ya dengan adanya tombol untuk telepon dan audio string switch kemudian disini ada pengaturan untuk cruise control lengkap dengan speed limiter Oke di bawahnya setir ini ada pedal shift untuk menaikkan dan disini ada pedal shift untuk menurunkan Oke kemudian disini ada saklar wiper yang sudah auto kemudian disini ada saklar untuk lampu sen yang lengkap dengan tombol untuk onboard komputer untuk instrumen klasernya sendiri dia sudah full tft dan untuk tombol untuk mengatur headlamp utama dia ada di sebelah kanan seperti ini dia ada di bawah gisi AC yang lengkap dengan dengan tombol untuk autonya juga dan di bagian di sebelah bawah dari tombol ini dia ada laci penyimpanan yang juga dilapis dengan bahan sejenis blue drew Oke untuk door trimnya ini dia berban solid Oke dengan pegangan soft touch di sisi sini Oke area sini dia full soft touch kemudian disini ada dua buah tombol power window sudah all auto ada tombol untuk electric mirror ada tuas berwarna silver dan disini ada memory sheet sebanyak dua buah Oke kemudian disini ada Twitter Oke setelah itu kalau kita lihat disini dia menggunakan air unit monitor model BMW kekinian ya oke yang sudah jelas menggunakan iDrive terbaru kemudian disini ada tombol lazar dan untuk pengaturan AC nya dia Hai dia lengkap dengan front and rear defogger sudah auto climate dan untuk kanan dan kiri ini sudah bisa set suhu masing-masing oke kemudian disini ada shortcut untuk ke head unit dan ada shortcut untuk volume oke disini ada laci penyimpanan yang bisa dibuka tutup yang disini fungsinya adalah sebagai wireless charging kemudian disini kemudian disini ada power outlet ya USB ada dua buah kapolder ada power outlet 12 volt dan disini ada puter-puteran ini untuk mengatur iDrive nya oke seperti ini untuk shifter nya modelnya dia seperti ini untuk penya ditekan disini RNT dan ini manual kemudian di sebelah sini kita melihat adanya start stop engine yang dibawahnya dia terdapat power mode lengkap dengan electric handbrain dan auto hold oke untuk armrest nya dia seperti ini bahannya empuk dan juga bisa dibuka dimana di dalamnya terdapat power outlet berupa USB tipe C lengkap dengan lampu oke untuk bagian atas sendiri disini terdapat sunroof ya untuk lampunya sudah menggunakan lampu LED dan untuk sunfeeser sisi driver ini lengkap dengan kaca dan lampu untuk sisi passenger sunfeesernya lengkap dengan kaca dan lampu oke seperti ini tampilan dari dashboard BW220i MQB oke sekarang kita lihat untuk di bagian belakang di bagian belakang dia seperti ini ada headrest dua buah kanan dan kiri oke oke dan untuk pengaturan kursinya dia juga sudah full electric dengan memori dua buah dengan adanya silplet yang bertuliskan logo M M sport ya oke dan di bagian belakang kursi passenger ini juga ada dua buah speaker untuk informasi saja BW220i MQB ini sudah menggunakan audio dari Harman Kardon oke ini tampilan BW220i MQB kalau dari samping dan untuk mesin dari BMW220i M sport ini menggunakan mesin sebesar 2000 cc 4 silinder dengan tenaga sebesar 184 horsepower dan torsi sebesar 300 Newton meter yang dihubungkan dengan transmisi 8 speed step tronic sport oke oke teman-teman mungkin cukup sekian review kita hari ini tentang BMW220i M sport ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe komen like and share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih